Desa Arabica Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjadi lokasi perintisan jalan yang ditargetkan oleh TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-121 Kodim 1424 Sinjai Lokasi ini merupakan daerah terpencil perbatasan Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Goa yang berjarak 30 km dari kota Sinjai dengan jumlah penduduk 698 keluarga Kegiatan pernyanaan serta pembelian lokasi dilaksanakan secara berurutan kita melaksanakan survei mencari lokasi yang cocok untuk kegiatan TMMD ini kebetulan ada beberapa lokasi di Kabupaten Sinjai ini namun kita menentukan di Sinjai Barat, Kecamatan Arabica ini karena memang secara aspek fisik dan non-fisiknya sangat memiliki syarat untuk dilaksanakan kegiatan TMMD ini kemudian kita laporkan kepada pemerintah daerah, benda, pahuwati kita laporkan juga kepada pimpinan di Angkatan Daerat kemudian keluarlah perintah untuk melaksanakan kegiatan TMMD ini anggota TNI bersama warga saling membantu membangun jalan sepanjang 2,5 km dengan lebar jalan 6 meter jalan penghubung antar desa ini dulunya sangat sulit dilalui namun usai dibangun oleh TNI, kini warga dapat menjual hasil pertanian dan perkebunan sehingga meningkatkan perekonomian warga setempat kalau dulu kalau petani mau kerja sawah di wilayah desa Arabica biasanya dia lewat porus di botol impangan dan motor juga tidak bisa lewat jalur ini tapi setelah masuknya TMMD desa Arabica Alhamdulillah sudah mulai salah kendaraan baik itu dari arah Sinjai ke Arabica sudah bisa melintas setelah jalan apa saja yang dibangun di sini Pak? kalau setelah jalan yang dibangun desa Arabica Alhamdulillah ada juga rencana membuat itu sumberbor setelah ini yang kedua itu tapi yang saya penjimpun di sini adalah partisipasi masyarakat karena sangat-sangat menerima yaitu kegiatan tim TMMD itu yang paling mengapresiasi karena termasuk juga kegiatan royongan desa Arabica sudah mulai lagi kembali terjaling dengan baik selain jalan TMMD Kodim 1424 Sinjai juga membangun jembatan kecil dengan panjang 4 meter dan lebar 5 meter pembuatan saluran gandeng dengan panjang 1250 meter membuat 3 unit sumberbor maupun penghijauan dengan penenaman pohon keras sebanyak 500 pohon serta melakukan bedah salah satu rumah warga tak layak huni yang dihuni oleh 3 orang anak bersaudara Afian Salahia Kompas TV Sinjai Sulawesi Selatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!